Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la huwala wa la quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah, kembali bisa melanjutkan Mansubatul Asma di pembahasan di pembahasan isim Inna kemarin dilanjutkan oleh beliau gak bisa masuk beliau sampai mana kemarin penjelasannya mafulbih mafulbih selesai berarti mafulbih selesai la siyama itu yang bahas beliau juga berarti la siyama mafulbih selesai Alhamdulillah berarti mafulbih selesai kita masuk ke mafulmutlak kita masuk ke bab mafulmutlak atau mengulang mafulbih untuk la siyama pembahasan terakhir dari dari apa dari la nafiyalil jinsi tidak usah kita bahas intinya yang telah yang setelah la siyama fiil yang setelah kok fiil isim yang jatuh setelah la siyama itu kalau tidak marfu' majirur insya Allah tidak tidak susah kemudian bab mafulbih halaman 66 kemarin sudah kebahas juga oleh beliau intinya kalau mafulbih itu kata kuncinya kita harus tahu kita harus tahu apanya inti atau kata kunci kalau kita ingin ingin mengetahui isim ini mafulbih atau tidak kata kuncinya di mana di fiilnya kata kuncinya ada di fiilnya meskipun memang fiil itu sangat beragam jadi mafulbih itu banyak sekali banyak sekali kaitannya dengan ilmunya Ustadz Abu Sama di kelas 1 ilmu apa itu sorof banyak sekali kaitannya dengan itu apalagi apalagi fiil-fiil salam fiil-fiil yang dia itu memiliki banyak istiqog atau pecahan fiil-fiil yang memiliki banyak pecahan yang terkadang kita tidak kita tidak bisa membedakannya kecuali kita tahu kalau dia adalah fiil-fiil muta'addi atau tidak misalkan a'in-lim sama a'in-lam sama mim berarti alimah alimah itu artinya mengetahui dia artinya adalah dia artinya mengetahui yang dia itu membutuhkan mafulbih biasanya tapi ketika dimasukkan ke wazan af'alam jadi a'alama wazan a'alama ini apa artinya memberitahu 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 ini juga apa memberitahu ini juga muta'addi misalkan wazan kawazan alama fa'ala muta'addi tidak apa artinya alama iya alama itu mengajarkan alama itu mengajarkan ta'alama masuk wazan tafa'ala menjadi belajar masuk ke wazan istaklama mencari tahu masuk ke wazan ta'alama salam wa'ala ta'alama muta'alim kalau ta'alama belajar istifahilnya muta'alim berarti pelajar tapi kalau ta'alama pura-pura belajar muta'alim itu orang yang pura-pura pura-pura pelajar padahal dia orang bodoh alfar kubaynal muta'alim wa muta'alim masuk ke wazan situ masuk ke wazan dan intinya anak hanya ingin menekankan untuk bah maful bih itu apa kata kuncinya adalah pada fiilnya dan bah maful bih ini adalah bab pertama setelah pembahasan apa khabarkana isim inna kemudian maful bih bak mansubatul asma yang terjadi pada jumlah pada jumlah fi'liyah pembahasan sebelumnya dua pembahasan sebelumnya khabarkana dan isim inna itu pada bab jumlah ismiyah khabarkana dengan isim inna itu terjadi pada jumlah ismiyah adapun ini maful bih ini terjadi pada jumlah fi'liyah dari pembahasan maful bih ini ke belakang insyaallah banyak sekali pembahasannya tidak keluar dari jumlah ismiyah makanya dimulai dengan maful bih bagus sebenarnya karena struktur jumlah fi'liyah yang paling simpel yang paling sederhana itu adalah maful maful bih fi'il fa'il terus ada maful fi'il fa'il terus ada maful na'am baik untuk maful bih kita skip atau bagaimana insyaallah pembahasannya tidak rumit maful bih maful bih itu fi'il fa'il maful cuma disini ada pembahasan yang yang pada poin itu pada poin nomor dua alif dan bak ya kan pembahasan nomor dua itu alif dan bak yaitu sebagian fi'il yang membutuhkan dua maful bih itu mungkin tambahannya yang yang apa yang harus kita lebih selektif dan lebih teliti yaitu fi'il-fi'il yang dia itu membutuhkan dua maful bih dan fi'il-fi'il ini tidak terbatas pada yang disebutkan disini pak fi'il-fi'il itu tidak terbatas pada yang disebutkan oleh beliau di buku ini terkadang kita mendapati di kitab-kitab Arab itu ada fi'il-fi'il yang memiliki dua maful bih dan tidak disebutkan disini terkadang terkadang begitu jadi menyebutkan fi'il-fi'il yang disini itu tidak membatasi tidak membatasi kedua fi'il tersebut terjadi terjadi pada atau terdapat pada poin alif dan poin bak ya poin alif fi'il-fi'il yang menasobkan dua maful bih tetapi dua maful bih ini adalah mubtada dan khobar kemudian yang bak fi'il-fi'il yang menasobkan dua maful bih tetapi dua maful bih ini bukanlah mubtada dan khobar ya seperti itu fi'ilnya apa saja itu ada di buku kalau yang asalnya mubtada dan khobar itu terbagi menjadi tiga jenis kelompok yang pertama adalah kelompok fi'il yang memiliki makna zon yang kedua yakin ketiga tahwil ya kan iya ada pun fi'il-fi'il yang tidak yang tidak apa yang tidak seperti itu alias membutuhkan dua maful bih tetapi asalnya bukan maful bih disitu dicontohkan kasa al-basa atau mana asa ala dan seterusnya atau anak tanya aja jenengan jenengan menjawab pertanyaan anak wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh baik baik kita mulai dari kita ulangi maful bih tetapi anak gak ngajarkan jadi langsung anak tanya jenengan karena sudah sama beliau kemarin pekan kemarin baik yang pertama dari maful bih dari nomor satu beliau mendatangkan definisi ya kan kemudian beliau memberikan contoh berarti langsung aku tanyakan contohnya karena sudah sudah dipelajari dan mudah pak jenengan dari muhtarul sudah belajar juga apa itu maful maful bih kata kuncinya anak ulangi kata kuncinya adalah ada pada fiilnya kata kuncinya ada pada fiilnya ketika fiilnya adalah fiil yang mutaadi insyaallah disitu akan ada maful bih dan nanti kita rinci adalah di poin yang kedua yaitu maful bih dari isim mu'rob dan isim mabni apalagi isim mabni ini yang dari domir ini yang membutuhkan banyak perincian sebenarnya nah dari belakang saja mas ilham mas mas ikbal sampingnya mas ilham ya mas ikbal berikan contoh maful bih mas selain yang di buku kalau di buku itu ya telubula'akilu'al ilma seseorang yang berakal itu seseorang yang berakal itu mencari mencari ilmu kita terjemahkan dari failnya ya biar menjadi subjek predikat objek yang kedua tukar rimu daulatu al mutafawikin kata kuncinya ada pada kata-kata tukar rimu artinya apa tukar rimu memuliakan mas ilham tukar rimu itu dari wajan apa tukar rimu dari wajan apa iya tanya sorofnya aja ini kalau kalau ia telubu dari wajan apa mas oh dari mas sampingnya mas ikbal ia telubu dari wajan apa lupa sampingnya alhamdulillah ya dikul iya benar tolaba ya telubu wajan fa'ala ya fukulu artinya mencari itu mutadi ya benar ya telubu mencari berarti sampingnya mas ilham tukar rimu wa'alaikum salam dari wajan apa ha fa'ala fa'ala berarti fi'il madinya apa ha karroma mudoreknya yukar rimu kenapa disitu ada tu kok gak yukar rimu kok tu kar rimu karena fa'alaikum salam karena fa'alaikum salam karena fa'alaikum salam yukar ad-daulah daulah itu negeri tukar rimu apa artinya mamu memuliakan iya memuliakan memuliakan itu mutadi atau tidak mutadi ya memuliakan itu adalah mutadi jadi negara tersebut memuliakan al-mutafawikin orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang berprestasi berprestasi al-mutafawik lawannya adalah al-mutakhallif al-mutakhallif ya tukar rimu artinya memuliakan tanya sampingnya ini tukar rimu wazan fa'ala yufailu berapa huruf wazan apa empat huruf wazan fa'ala yufailu tiga hurufnya apa karumayak yakin karumayak rumu karumayak rumu kalau karumayak rumu memuliakan kalau karumayak rumu mulia kalau mulia mutadi atau lazim 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 benar misalkan orang itu mulia karumayak rumu karuma ar-rojulu karuma ar-rojulu karumayak rumu karumayak rumu Apa masdernya? Isim fa'ilnya? Karimun Bukan karimun Karimun Ikut wazan fa'il Ra'anya yang panjang Karena kalau isim fa'il itu Kalau isim fa'il itu Terkadang dia ikut wazan Terkadang ikut wazan selain itu Bisa dia ikut wazan Terkadang fa'ulun Terkadang fa'alun Begitu Karena isim fa'il memiliki Sifat musyabbah Al-fa'il Ada wazan-wazannya Karumah Kalau jadi karumah Memuliakan Asalnya karumah mulia Sampingnya Kalau akumah apa artinya? Mulia Mulia saja Atau memuliakan Atau mencari kemuliaan Atau saling memuliakan Memuliakan Akumah Sama dengan Karumah Rata-rata Karumah Fa'ala dengan Af'ala Nanti itu Muta'addi Dita'addi Sebagaimana jenangan pelajari di kelas 1 Ada pecahan yang lainnya Tiga Takar romah Ada takar romah Takar romah Takar rom tuh Anas sering mendengar Sobat Anas itu Guru Anak Pas di Jember Takar rom tuh Bihuduri Fadilati Sheikh Muhammad Misalkan Merasa mulia Merasa senang Merasa bahagia Takar rom tuh Sering beliau Yesa'id tuh artinya Sa'idah yes'adu Takar rom tuh Tafa'ala Dan seterusnya Ilmu yang seperti ini Pak Hal-hal yang seperti ini Jendengan kalau bisa punya koleksi Ya kalau tidak punya koleksi Harus banyak pengetahuannya tentang seperti ini Kenapa? Biar tidak bingung Ketika Ketika apa? Ketika mendapati Fi'il-fi'il yang memiliki Banyak pecahan Wazan Di dalam apa? Di dalam ini Di dalam Di dalam ilmu bahasa Arab ini Dan memang Kita bisa memperkaya Hal itu Dengan sering membuka kamus Dan biasanya ketika membuka kamus Misalkan Karuma Jendengan cari Kaf Ro Sama Mim Tapi nanti di bawahnya itu ada turunannya Ada pecahannya Ya kan? Ada Yang pecahannya Karuma Ada yang akroma Ada takaroma Nanti ketahuan disitu Misalkan buka kamus yang paling Yang paling Kecil Misalkan Mamut ilus Misalkan Kamus itu Itu kan kamus lumayan Di bawahnya ada pecahannya Itu disitu kita melatih Memperkaya Fi'il dan pecahannya Seharusnya seperti itu Makanya kamus dengan Sahraf itu seharusnya Tidak bisa Dibisakan Jadi kita belajar ilmu sahraf itu Salah satu tujuannya Seperti itu Bukan hanya Menghafal Wazan Terus tasrifan Sama-sama Iya memang untuk awal-awal Seperti itu Tapi setelahnya Jenengan harus bisa Dengan ilmu sahraf itu Pecahan-pecahan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan itu penting Apalagi yang memiliki Makna-makna mirip Makna-makna mirip Membedakan ini Dengan Yang lainnya Dan dengan sering kita Melatih seperti itu Pak Nanti Ilmu sahraf kita Akan ter Ter apa Terasa Jadi ilmu sahraf itu Bukan hanya menghafal Enak Pak Ya Pak Hafalan Senang sama-sama Tapi ketika Praktiknya ditanya Ini dari ini Ini dari mana Gak bisa Itu ya Gak sampai kepada Tujuan ilmu sahraf Pak Contoh yang ketiga Anda langsung contoh saja Wa ahallallahu albay'a Waharruma arriba Jengan Kesintan Oke Wa ahallallahu albay'a Waharruma arriba Ini mafulbih Kata kuncinya pada fiilnya Mana fiilnya disini? Mana fiilnya? Yang menjadi kata Jengan Mana fiilnya yang menjadi kata kunci Mafulbih? Fiilnya mana? Fiil yang muta'adinya? Ahallah Ahallah Benar Ahallah Ahallah apa artinya? Menghalalkan Iya Menghalalkan Ini ikut wajan apa? Afallah Afallah Ada wajan afallah Ahallah Berapa huruf dulu? Empat huruf Iya Af Afallah Iya Asalnya ahlalah Ahlalah asalnya Terus karena ada dua dobelam Di Menjadikan tasjid Terus Haknya yang awalnya sukun Di fatha Ini dalam ilmu ikla dan iblal Jengan gak belajar Yang pernah belajar Alhamdulillah Yang pernah belajar Yang belum Silahkan mempelajari Sendiri bisa Tapi harus tahu bahasa Arab Tapi kalau gak tahu bahasa Arab Ya harus talak Belajar sama guru Karena membantui seperti tadi itu Ahallah itu asalnya Ahlalah Af'alah Kok bisa menjadi ahallah Nanti ada kaedah-kaedahnya Jadi ahallah artinya apa? Menghalalkan Tiga hurufnya apa? Buang aja Tambahan hurufnya Tadi Hallah 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 Terus Bi ilmu dorenya Halayahillu Atau halayahullu Atau halayahallu Iya halayahillu Gak bisa ditawari Gak bisa jalan Tebak-tebak Gak bisa Ini sudah Dari sononya Gak bisa kita Pakai bahasaan Halayahillu Kalau halayahillu Artinya Halal Logo MUI Halal itu dari Halayahillu Jadi halal Jadi kalau halal sendiri Itu tidak Mutaaddi Halat to'am Makanan ini halal Jangan ahalat to'am Kalau ahalat to'am Nanti Ahalat to'ama Dia menghalalkan Makanan tersebut Tapi kalau halal Halal Halayahillu Halalan Wahillatan Wah Halun Mahlulun Dan seterusnya Kalau ahalayuhillu Ihlal Muhillun Muhallun Terus Haroma Juga seperti itu Haroma Juga Seperti itu Mas Deni Haroma Artinya apa? Mengharamkan Mutaddi atau lazim? Mutaddi Lazimnya Atau Tiga hurufnya apa? Apa yang tadinya? Sampingnya Kalau haroma Itu kan sudah tambahan Satu huruf ya Tambah satu huruf Ada tiga wajan Tambahan dua huruf Ada lima wajan Tambahan tiga huruf Ada tiga wajan Empat wajan Tambahan satu huruf Berarti menjadi empat huruf Itu ada tiga wajan Af'ala Fa'ala Sama Fa'ala Tambahan dua huruf Ada lima wajan Benar enggak? Ifta'ala Infa'ala If'ala Ta' 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 Ya Tambahan tiga huruf Ada empat ya Istaf'ala If'aw'ala If'aw'ala Ada sudah lupa juga ini Pak Jarang meroja Tetapi ketika ketika ketemu di dalam kitab-kitab Gundul Kita harus tahu Pak Mengembalikan ke asalnya Kalau jendeng bisa berarti Ilmu salaf jendeng berarti jalan Tapi kalau enggak bisa Sekedar dulu hafalan ketika satu Pak Ilmu berarti belum sampai Tujuh yang berserong begitu Dan nanti membantu kepada terjemahan Ya ini Kenapa kita korek lagi di Pak Mahful B Karena memang itu tujuannya Enggak apa-apa Jendeng nggak hafal Semua wajan-wajan tersebut Nggak hafal Nggak lancar mentasrifnya Tetapi ketika jendeng menganalisa Oh ini dari ini Ini dari ini Terjemahan seperti ini Itu berarti jendeng Sampai kepada tujuan ilmu Baik lanjut Haruma tadi Haruma Apa tiga hurufnya Haruma Kalau haruma artinya tadi apa Mas Denny Mengharamkan Tapi kalau haruma Haram saja Pak Haruma halal jawal Misalkan Ini HP ini haram Jadi pakai haruma 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 yahrumu Fa'ulaif ulu Haruma atau haruma Lupa Haruma ya haruma 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 yahrumu Seperti Haruma yahrumu Artinya harum 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 Kalau Ahruma yahrumu Ahruma yahrumu Mengharumkan Seperti haruma yahrumu Tidak benar Salah Ahruma yahrumu Menjadi Ihram Menjadi orang yang Ihram Ya Muhrim Ahrum Ahram Ahram Min Muzdalifah Wa Anta Min aina Ahram Ta Ana Ahram Tu Min Yalam Lam Min aina Anta Ahram Ana Ahram Tu Min Kornil Manazil Misalkan Jadi Dari mana Ahram Ana Ahram Dari Miqot Yalam Aku Dari Dul Hulaifah Aku Dari Ini Kalau Ahram 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 Menjadi Ihram Menjadi Orang Ihram Makanya Muhrim Orang Yang Ber Ihram Baik Haji Atau Umroh Bukan Muhrim Bukan Muhrim Bukan Mahrom Di Indonesia Salah Aprah Mahrom Jadi Muhrim Ya Tidak Seperti Makam Jadi Kuburan Makam Dalam Bahasa Arab Bukan Kuburan Tempat Berpijaknya Kaki Tidak 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 Selesai Di poin Pertama Kita Muroja Apa Ya Ana Ulangi Lagi Untuk Yang Baru Datang Bab Moful Bih Ini Adalah Bab Pertama Mansubatul Asma Yang Terjadi Pada Jumlah Fi'liyah Maksudnya Apa Dua Bab Sebelumnya Isim Inna Sama Khobarkana Itu Jumlah Is Ismiyah Mansubatul Asma Yang Terjadi Pada Jumlah Is Adapun Ini Bab Moful Bih Adalah Mansubatul Asma Yang Terjadi Pada Jumlah Fi'liyah Jadi Ketika Jumlah Fi'liyah Kita Harus Kembali Kepada Ilmu Tas Tas Rif Wazan Wazan Yang Pernah Kalian Yang Pernah Pelajari Di Kelas Satu Baik Sekarang Poin Nomor Dua Ini Poligami Moful Poligami Lebih Dari Satu Moful Lebih Lebih Dari Dari Satu Lebih Lebih Dari Satu Baik Anda Tanya Sampingnya 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 Tiga Sampingnya Dan Dan Apa Nanti Artinya Aku Lebih Suka Bahas Seperti Ini Daripada Nasrif Nasrif Itu Untuk Awal Benar Boleh Tapi Kalau Udah Tinggi Ngapain Nasrif Di 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 Luar Kepala Ada 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 Wazan Wazan Mudu'af Tiga huruf Mudu'af Mudu're'nya Apa Ini Tidak Bisa Pakai Perasaan Ya Benar Betul Kayaknya Iya Kalau jenengan Kalau aku dulu Ada Nggak tahu Aku Aku Nggak tahu Ada Ya Idu Ya Ada Ya Udu Tapi Aku tahu Salah satu caranya Mungkin jenengan Udah pernah tahu Tapi Aku tahu Fil Amr Dari Ada Ada Ini Aku Ingat Perkatanya Abdullah bin Mas'ud Ketika Diajak oleh Abu Musa'al Asyari Ada Sebuah Kaum Yang Dia Yang Itu Berdikir Dengan Batu Aku dulu Hafal itu Kata Ibnu Mas'ud Orang ini Kan Dilatangin Dia Merasa Nggak Apa-apa Tata Cara Seperti Ini Menjadi Dalil Nggak Boleh Kita Mengada Dalam Agama Abdu Mas'ud Marah Abu Musa Dibilang Kamu Engkari Aku Menunggu Hantu Menunggu Yang Lebih Senior Lebih Berilmu Akhirnya Abdul Mas'ud Mendatikan Mereka Ngapain mereka Kita Tidak Melakukan Keceriaan Kebaikan Kita Berdikir Kepada Allah Seperti Ini Tata Caranya Ayo Dikir Seratus Seratus Dikir Bersama Bersama Akhirnya Abdul Mas'ud Mengatakan Sebuah Ungkapan Apa Apa Kata Abdul Mas'ud Yang ada Kata-kata Ininya Uddu Sayyiatiku Uddu 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 Itu Fiil Amr Dari Berarti Ya Uddu Berarti Fiil Madurai Ya Uddu Karena Yafkulu Uddu Karena Asalnya Udud Asalnya Udud Asalnya Adada Ya Dudu Tapi Karena Dobel Jadi Ada Ya Uddu Nanti Fiil Amrnya Udud Jadi Uddu Itu Ilmu Ilan Dan Ibdal Lagi Jadi Uddu Jadi Ada Ya Uddu Kata Mas'ud Uddu Sayyiatiku Hitung Kejelekan Kalian Padahal Sedang Berfikir Uddu Sahabat Sahabat Yang senior Dan Fakih Beliau Salah satu Sahabat Yang mendapatkan Banyak Rekomendasi Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Seperti itu Caranya Menganalisa Seperti itu Kalau jenengan Gak tahu Dari wajan Apa Pikirkan Fiil Amrnya Fiil Nahinya Nanti Ketemu Aku sering Begitu Di awal Aku dulu Tahun kedua Kalau gak Salah Aku sering Mencocokkan Antara Buku terjemahan Dengan Kamus Di buku terjemahan Ini Fiil ini Kayak tadi Ya ta'adadu Diartikan Berbilang Oh berarti Berbilang Ya ta'adadu Ta'adadu Saya selalu Begitu Fiil Mujarot Berarti ada Ada Kira-kira Apa Nyari di kampus Oh menghitung Berarti pasti Kalau ada Yaudu Menghitung Menghitung Misalkan Saya Menghitung Jariku Berarti Bahasa Arabnya Adat Asobia Itu Mahful Karena Menghitung Itu apa Muta'adu Menghitung Muta'adu Jadi Setelah kita tahu Itu pak Kalau bisa Kita catat Atau kita hafalkan Semoga tidak Lupa Tapi kalau kita Sering Sering apa Interaksi Dengan kitab Insyaallah Itu tidak akan lupa Yang lupa Itu ya Ya itu Gak bersinggungan Lagi dengan kitab Kayak tadi itu Menurutku Lebih baik Daripada Kita Ngafal Melontok Tasrifan Ngafal Melontok Tasrifan Anak SD SMP Bisa Tapi yang seperti ini Itu tidak bisa Kalau kita Tidak Ya menganalisa Seperti tadi Itu sering-sering Jenengan Makanya kenapa Kita dulu Sering diperintahkan Sama kakak kelas Antum Menerjemahkan Satu paragraf Sering buka kamus Berulang-ulang Sampai Tahu terjemahkan Satu paragraf Meskipun Antum Menghabiskan waktu Sejam dua jam Cari ini Dari mana Dari mana Itu lebih baik Daripada jenengan Mentasrif Kata kakak kelas Jenengan Mentasrif Semua Wazon Selain 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 Masjid Yang tambah Satu huruf Berapa Tiga Wazon Jadi Tujuh Wazon Tambah Lima Wazon Lagi Menjadi Dua belas Jadi Lebih baik Kayak Tadi Karena Yang kayak Tadi Melatih Nalar Kita Hafalan Kita Mufrodat Kita Semakin Bertambah Jelas Dan kemampuan Ilmu Tasrif Kita Bertambah Itu Pasti Tapi Dengan syarat Ketika Mentok Ketika Mentok Harus Tanya Apa Biar Jenengan Wah Susah Mentok Nanti Tidak Mencari Lagi Iya Kak Kelas Kita Dulu Begitu Saya Tidak Mau Ngasih Tau Kecuali Jenengan Buka Kemus Dulu Jadi Kita Nyari Tiga Hurufnya Dulu Misalkan Kita Ada Dari Mana Ada Buka Ada Seperti Ini Seperti Ini Kelas Iya Paling Ya 6 Bulan Setahun Tapi Setelah Nanti Kita Punya Apa Maharu Punya Keterampilan Dan Tidak Bisa Didapet Keterampilan Kecuali Jenengan Seperti Itu Kalau Hanya Mengandalkan Tasrifan Jenengan Gak Akan Nyampe Paling Hanya Sekedar Tahu Apa Tasrifannya Itu Tasrifannya Itu Jadi Seperti Itu Ana Syaran Seperti Itu Baik Poin yang kedua Ini Adalah Fiil-fiil Yang memiliki Kehususan Dalam Menasobkan Yaitu Fiil-fiil Ini Adalah Menasobkan Dua Mafun Dan Ana Ulangi Fiil-fiil Ini Tidaklah Terbatas Yang Disebutkan Disini Adalah Yang Biasanya Jadi Tidak Menafikan Atau Tidak Menutup Kemungkinan Disana Ada Fiil-fiil Yang Bisa Menasobkan Dua Mafun Fiil-fiil Sebagaimana Jenengan Dapati Di Buku Ini Yang Pertama Adalah Fiil Yang Menasobkan Dua Mafun Bih Yang Dua Mafun Bih Ini Asalnya Adalah Mubtada Dan Khobar Yang B Adalah Fiil-fiil Yang Menasobkan Dua Mafun Bih Ini Bukanlah Asalnya Mubtada Dan Khobar Seperti Itu Ada Pertanyaan Silahkan Kalau Jenengan Punya Koleksi Sendiri Seperti Tadi Itu Fiil-fiil Yang Memiliki Banyak Pecahan Dari Tiga Hurufnya Alima Misalkan Ada Alama Ada Alama Ada Ta'alama Ada Ta'alama Ada Ini Ada Ini Dan Jenengan Misalkan Tulis Sendiri Terjemahannya Itu Bagus Itu Bagus Atau Kalau Enggak Ya Dihafal Atau Sering-sering Buka Buka Kamus Ya Sebelum Anda Lanjutkan Ke Poin Yang Kedua Ke Poin Yang Kedua Yaitu Macam-macam Aful B Silahkan Yang ingin Bertanya Apa Gimana Jelas Mutadi Oh Mufulbihnya Dua Sangat Mutadi Dia Sampai Bisa Bertadud Dari Saking Kuatnya Sampai Punya Dua Dua Mufulbih Dan Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Dua Mufulbih Yang Asalnya Muktadak Khabar Yang Kedua Dua Mufulbih Yang Asalnya Bukan Muktadak Dan Khabar Dan Anda Tambahkan Fiil-fiil Ini Tidak Terbatas Yang Disebutkan Di Kitab Terkadang Ada Di Sana Bahkan Banyak Fiil-fiil Tidak Masuk Di Sini Tapi Dia Memiliki Dua Muful B Begitu Dan Anda Tambahkan Lagi Terkadang Kita Mendapatkan Fiil-fiil Yang Disini Termasuk Menasukkan Dua Mufulbih Ternyata Ketika Kita Dapatkan Di Kitab Yang Berbahasa Arab Dia Tidak Membutuhkan Dua Mufulbih Alias Punya Satu Mufulbih Jangan Kaget Itu Biasa Tidak 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 J A Itu Apa Artinya Datang Mutadid Atau Lazim Lazim Tapi Allah Berfirman Fiil ini Ada Mufulbih Jadi Apa Pak Memang Analisa Kita Dari Sisi Terjemahan Itu Hanya Membantu Tidak Bisa Membakukan Sebuah Kaedah Kan Kita Diajari Kalau Terjemahannya Ini Membutuhkan Objek Berarti Mutadid Fiil ini Kalau Diterjemahkan Ke kita Butuh Objek Berarti Mutadid Kalau Tidak Berarti Lazim Ingat Ini adalah Terjemahan Dengan Bahasa Kita Hanya Membantu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Kaedah Contohnya Adalah Datang Allah Mengatakan Wajau Abahum Aisyahan Yibakun Itu Anaknya Nabi Yaakob Yang Sepuluh Yang mendolimi Yusuf Sama Bunyamin Tapi Bunyamin Enggak Didolimi Dibuang Yusuf Dimana Di sumur Al-Jub Itu Bukan hanya Sekedar sumur Seperti Kita Di sini Enak Mudah Tidak Dalam Orang Dulu Buat sumur Apalagi Di timur Tengah Sini 3 meter 2 meter Dapat air Kalau Timur Tengah Mungkin Ber 11 Atau 10 Jub Itu Sumur Di dalam Hutan Yang Biasanya Dalam Masya Allah Jaga Allah Sebaik Penjaga Isya Di sini Di sini Di waktu Isya Isya Itu Ya Dari Setelah Mega Merah Hilang Itu Isya Ya Ke atas Sampai Jam Berapa Sampai Tengah Malam Atau Kapan Intinya Malam Malam Ya Beku Dalam Keadaan Menangis Lagi Malam Malam Menangis Terus Dia Juga Bajunya Yusuf Sobek Sobek Dikasih Darah Darah Domba Atau Darah Apa Paham Ini Berdusta Kamu Dibilang Dimangsa Sama Apa Tau Ini Anak 10 Berbohong Dan Seterusnya Kembali Ke Fiil Ja'ah Ja'ah Di ayat Itu Abahum Abahum Sebagai Mahful B Coba Dibuka Iqrop Kira-kira Mahful B Nggak Anak Cuman Ngira-ngira Ia Analisa Begitu Sepertinya Mahful B Wajahu Abahum Isya'an Isya'annya Mansub Lagi Sebagai Mahful Fi Mahful Fi Qawla Qawla Juga Yang kita Ketahui Lazim Ya Tapi Ada Dalam Al-Quran Qawla Itu Ada Mahful B Apa Contohnya Fakulu Lahu Qawlan Layina Itu Mahful Mutlak Fakulu Lahu Qulu Qawlan Lahu Qawlan Layina Itu Mahful Mutlak Ada Qawla Yang dia Membutuhkan Mahful B Ada Nah Dan Seterusnya Intinya Pak Terjemahan Itu memang Sangat Membantu Bahasa kita Sangat Membantu Tetapi Anak Ulangi Bahasa kita Ini Tidak Bisa Membakukan Sebuah Kaedah Apa Ketemu Oh belum Kalau tidak Ada pertanyaan Ya Bagus Pertanyaannya Tidak harus juga Tidak harus juga Terkadang Ada Ada Fikil Yang Muta Adi Tidak Ada Muful B Karena Karena Kontes Kalimat Sudah Mafhum Tanpa Muful B Meskipun Tidak Disebutkan Muful B Nanti Ada Beberapa Keadaan Ada yang Mengatakan Mahzuf Kenapa Kalau dibuang Nanti ada Tujuan Balaguhnya Ada yang Mengatakan Enggak Enggak Dimahdub Memang Gak ada Muful B Karena Memang Seperti itu Sudah Dipahami Begitu Intinya Muful B Itu mudah Kata kuncinya Adalah Pada Fi Fi Dan Di buku Di Al-Quran Banyak Dan Jangan Lupa Jangan Hanya Terpaku Pada Fi Madi Saja Atau Mudare Saja Fi Amr Juga Fi Amr Juga Memaf'ulkan Maf'ul B Memansubkan Maf'ul B Fi Nahi Juga Juga Iya Ya Anda Baca Surat Aja Anda Tanya Begini Karena Maf'ul B Simple Teorinya Seperti Itu Anda Baca Ini Kena Ayat Al-Hujurat Ya Ayuh Al-Ladzina Amanu Ijatani Bukatiron Minad Dhani Inna Ba'da Dhani Ismun Wala Tajassasu Baik Anda Baca Ini Ya Ayuh Al-Ladzina Amanu Ijatani Bukatiron Minad Dhani Disini Ada Fiil Enggak Ya Ayuh Al-Ladzina Amanu Ijatani Bukatiron Minad Dhani Ada Fiil Ada Fiil Apa Fiil Apa Maderi Mudhore Amr Atau Nahim Mudhore Mudhore Ya Ayuh Al-Ladzina Amanu Ijatani Bukatiron Minad Dhani Fiil Amr Ijatani Bu Apakah Ada Mufu Lebihnya Ijatani Bukatiron Minad Ingat Setiap Ada Fiil Pasti Ada Fail Meskipun Fiil Amr Di sini Fiil Amr Mana Failnya Damir Mustathir Salah Semua Oh Jama'ah Ijitan Ibu Oh Jama'ah Adakah Mufu B-nya Di sini Ijitan Ibu Kediran Mahful B Mahful B Dari Jermajrur Fi Mahal Itu Poin Nomor Dua Mahful B Hanya Dari Isi Mu'ruf Dan Mabeli Gak Ada Mahal Mahalinya Eh Ada Mas Darmu Awal Yang Ketiga Gak Ada Dari Jermajrur Kayaknya Satu Begini Ijitan Ibu Zona Begitu Tidak Bisa Tidak Bisa Apa Di sini Apa Jermajrur Sebagai Mahful B Ketiran Mahful B Tidak Ketiran Misalkan Ketiran Ini Pak Nanti Jenengan Bingungnya Kasih Ron Ini Mansubatul Asma Jelas Ya Masuk Yang Mana Pertama A Mahful B B Hal C Mahful Mutlak D Mahful Ajlih E Apa Lagi Isi Minah Gak Mungkin Mahful B Gak Mungkin Mahful Ma Gak 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 Tamis Berarti Kemungkinannya Pak Tamis Hal Mahful Ajli Mahful Mutlak Atau Mahful B Banyak Sekali Kemungkinannya Sedangkan Disini Ayat Dan Kita Terkadang Pak Analisanya Belum Nyampe Kesitu Yang Pertama Terjemahannya Belum Nyampe Yang Kedua Terjemahannya Nyampe Ini Apa Analisanya Kalau Aku Dulu Caranya Langsung Buka Al-Qur'annya Langsung Buka Irop Quran Aku Pantengin Jawabannya Ini Kok Jawabannya Ini Baru Setelah Itu Aku Tarik Ke Teori Kalau Aku Bingung Dulu Begitu Langsung Buka Irop Quran Kalau Dulu Langsung Kitab Aku Ke Irop Al-Quran Aku Langsung Pantengin Kasihron Ini Sama Para Ulama Dihukumi Apa Setelah Itu Baru Dipikirkan Misalkan Ulama Mengatakan Mahful B Oh Mahful Berarti Mahful Berarti Dari Ijitan Ibu Atau Misalkan Enggak Ini Hal Kok Bisa Hal Oh Kasihron Ini Isi Mushtaq Dan Seterusnya Jadi Aku Melatih Analisa Terus Seperti Itu Di Awal Awal Belajar Begitu Karena Lima Pembahasan Ini Di Mansubatul Asma Itu Mirip Mirip Hal Liajli Mutlak Itu Mirip Mirip Analisanya Mirip Mirip Dan Itu Di Awal Belajar Harus Sering Banyak Praktik Sehingga Kita Memiliki Sensitifitas Setiap 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 Mansubatul Asmanya Oh Kalau Ini Tam Yes Oh Kalau Ini Mahful Ma'ah Oh Kalau Ini Mahful Ajli Kalau Ini Mutlak Harus Sampai Seperti Itu Harus Seperti Itu Karena Cantai Ini Bukan Mudah Cantai Buku Itu Tidak Mewakili Semuanya Itu Hanya Mempermudah Teori Memahamkan Jenengan Harus Berjalan Sendiri Kalau Jenengan Mencukupkan Yang Di Buku Misalkan Daba Misalkan Doroboh Mohd Kalban Yang Jenengan Faham Ful B Waduh Jenengan Gak Bisa Gak 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 Yang Lainnya Jadi Harus Analisa Sendiri Jalan Sendiri Iya Bener Banyak Contoh Harus Banyak Membaca Contoh Kenapa Agar Analisa Kita Itu Tajem Akurat Bener Tepat Dan aku Dulu Di awal Awal Ya Aku Sering Bilang Kepada Yang Aku Ajari Aku Dulu Sering Mencocokkan Antara Terjemahan Dengan Tekst Arab Aku Sering Dulu Sampai Aku Bisa Menyimpulkan Oh Terjemahnya Pasti Begini Sering Aku Dan Kalau Erop Aku Sering Ke Erop Quran Aku Sering Sehingga Apa Ya Tadi Sehingga Punya Sensitifitas Menganalisa Yang Mirip Mirip Tadi Hal Mahful Ajli Mahful Mutlak Itu kan Mirip Mirip Nanti Jadi Seperti Itu Terus Harus Terus Buka Di HP Sering Mudah Di HP Kan Banyak Aplikasi Arab Quran Seperti Itu Karena Masukat Asma Pembahasan Arab Yang Paling Susah Ya Tadi Itu Adanya Berapa Yang Sama Sama Tabis Hal Mahful Mutlak Mahful Ajli Hain Ini Bikin Mumat Ketika Kita Mendapati Isim Nasok Kalau Isim Mina Ada In Nanya Habar Gana Ada Gananya Mahful B Kembali Ke Bada Fi Nya Tapi Kalau Ini Yang Empat Tadi Itu Tabis Hal Mahful Ajli Mahful Mutlak Jangan Harus Seperti Sering Harus Sering Sering Baik Ini Sudah Azal Tadi Yang Pola Tadi Bisa Ada Mahful B Makhful B Nya Jumlah Ada Jumlah Ada Jumlah 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 Biasanya Anak Isim Biasanya Contohnya Kalau Dari Korang Yang Anak Tuk Tau Anak Amir At Raja Allah Kola Kola Rasulullah Sallallahu Innamal Amal Amal Binyat Biasanya Biasanya Bikin Kola Rasulullah Sallallahu Innamal Amal Amal Binyat Innamal Amal Amal Binyat Atau Bukan Itu Misalnya Contoh Yang Lain Intinya Setelah Kola Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ada Inna Atau Anna Isim Dan Ngobernya Itu Menjadi Makhul Dari Kola Baik Sampai sini Yang Alam Caya Ha Ia